Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kelas apulan Dari mana kabar kalian? Tentunya sehat dan tetap semangat ya Hari ini berjumpa lagi dengan Ustika Disedra Intan Nah disini Ustika akan menceritakan sedikit Tentang ahlak terpuji terhadap orang tua teman-teman Langsung saja ya Apa sih Ust ahlak itu? Nah ahlak artinya suatu tingkah laku Yang mendorong seseorang melakukan hal-hal yang baik Atau hal yang positif teman-teman Di dalam ajaran akhama Islam Ahlak terjadi menjadi dua Yang pertama yaitu ahlak mahmudah Ahlak baik Dan yang kedua adalah ahlak mahmumah Artinya ahlak yang tidak baik Nah contohnya ahlak baik itu apa saja ya Ust? Contohnya banyak teman-teman Contoh rajin Kemudian jujur Solatnya takkun Terus kemudian membantu orang tua Solat saat di rumah Ataupun di sekolah Dan masih banyak lagi Nah kalau ahlak mahmumah Itu apa saja ya Ust? Ada yang tahu? Nah contohnya itu seperti kita malas Kemudian suka mencontek Terus mencela tempat Terus tidak berbakti pada orang tua Dan masih banyak lagi Nah ahlak ini Nah ahlak ini Allah paling suka teman-teman Sama orang yang berbakti kepada orang tua Atau saudara-saudara di rumahnya Siapa yang di rumah berbakti kepada orang tua? Pintar Nah di rumah harus berbakti kepada orang tua ya teman-teman ya Karena Allah sangat mencintai Hambanya yang berbakti terhadap orang tua Nah ahlak baik terhadap orang tua itu Apa saja ya Ustika? Contohnya yaitu Berbakti Terus berbicara sopan dan santun Membantu pekerjaan orang tua Seperti mencuci Menyapu Mengepel Dan masih banyak lagi Dan kemudian Anak baik terhadap orang tua Apalagi ya Ustika Nah yaitu saat keluar rumah Jangan lupa selalu berbakti Teman-teman Supaya orang tua yang di rumah Tidak gelisah Oh anaknya kemana ya? Oh mas ini kemana ya? Mbak ini kemana ya? Seperti itu teman-teman Harus berpamitan Nah itu tadi teman-teman Sedikit cerita Alak teruji terhadap orang tua Untuk kegiatan bermain dan belajar Di kelas apulan Tiga teman-teman Yang pertama yaitu Menyebutkan Tiga apa saja yang termasuk Alak teruji terhadap orang tua Tidak harus yang usutnya Sedikan tadi ya Teman-teman Boleh mencari ahlak-ahlak yang lain Yang terpuji terhadap orang tua Dan kegiatan yang kedua Yaitu teman-teman Harus menghafalkan Dua keluar rumah Yuk kita lakukan bersama-sama Nah doa keluar rumah ini Teman-teman sering loh Melafalkan di sekolahan Tentunya masih ingat kan Jangan lupa ya Dihafalkan di rumah Nah untuk kegiatan yang ketiga Yaitu Membintai gambar Yang sedang berpamitan Terhadap bapak Atau ibu Atau ayah Atau bunda Menggunakan Kilometri lingkaran Langsung saja ya Yuk Untuk langkah yang pertama Teman-teman harus menyediakan Apa ini Ya benar Lem Lem ini Kita oleskan Di Sisi gambar Gambar Secara merata ya Teman-teman ya Nah Yuk kita sedikit dulu ini Kemudian Letakkan Potongan kertas emas Berbentuk lingkaran Ada Sisi gambar Secara pelan-pelan saja ya Teman-teman ya Biar nasinya Bagus Nah Ini Usbika Sudah jadi Teman-teman Bagus kan Nanti Di rumah Jangan lupa Dipraktekan ya Mengerjainnya Harus Secara Pinter Harus Pelan-pelan Biar Hasilnya Bagus Dan rapi Teman-teman Nah Itu tadi Teman-teman Kegiatan Bermain Dan belajar Di kelas Ambulan Setelah selesai Teman-teman Boleh Explore Guru Pijat Ya Sah Dan Syah Itu tadi ya Teman-teman ya Jangan lupa Selalu Cuci tangan Dan Hindari Keramean Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa